Pemirsa Intens Investigasi, Jagad Dunia Entertainment Tanah Air baru-baru ini kembali dikejutkan dengan pernyataan yang meluncur dari Dr. Shindi Putri, kakak Ria Ricis, yang mengomentari perahara dalam biduk rumah tangga Sang Adi. Ia baru saja menjalani persidangannya yang pertama pada Senin 19 Februari 2024 lalu bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kakak kedua Ricis tersebut selain angkat bicara mengenai rumah tangga Sang Adi juga ungkapkan kondisinya yang diketahui kini tengah menikmati sukacita momen liburannya bersama Sang Buah Hati di Jepang. Yang kebanyakan dianggap warganet merupakan salah satu usaha Ricis untuk healing. Lantas bagaimanakah buka-bukaannya Dr. Shindi mengenai hal ini? Benarkah pula meski terlihat bahagia dari hampir seluruh postingannya di sosial media, Dr. Shindi menangkap aura yang berbeda yang diperlihatkan Sang Adi di momen liburannya, yang diketahui dilakukan tepat setelah bertemu Rian di persidangan beragendakan mediasi yang dihadirinya secara langsung tersebut. Ya, di tengah kehebohan perahara rumah tangga Ricis, yang cukup menghebohkan lainnya adalah beredar kabar yang menyebutkan jika Ricis akan mengganti nama putrinya pasca berpisah. Kabar tersebut pun semakin diperkuat dengan banyaknya warganet yang bahkan seolah memberikan pilihan nama untuk Ricis dalam beberapa komentar di akun media sosialnya. Diduga sebagai pilihan nama dari warganet khusus untuk Ricis. Lantas benarkah Ricis sudah menemukan nama yang pas untuk Sang Buah Hati? Apakah alasan sebenarnya Ricis diduga akan mengganti nama Sang Anak? Benarkah pula hal ini bertujuan untuk melupakan segala kenangan, baik kenangan buruknya ataupun kenangan manisnya bersama sang suami yang kurang lebih baru dinikahinya selama 2 tahun tersebut? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih telah menonton! Telepon mengejutkan yang diberikan Shindi Putri alias Dr. Shindi Kakak Ria Ricis, memang tak seperti apa yang diharapkan warganet. Jika ia tidak bisa dengan gamblang mengungkapkan permasalahan yang sedang terjadi kepada adik bungsunya tersebut, melainkan hanya meminta didoakan terkait apapun yang terbaik untuk rumah tangga Sang Adik. Ya, ditemui di sebuah lokasi tepatnya pasca menghadiri acara ulang tahun Putri Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Amina, Dr. Shindi sama seperti kebanyakan keluarganya yang lain, hanya meminta didoakan agar Sang Adik dapat menemukan jalannya yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialaminya tersebut. Lantas bagaimanakah pula Dr. Shindi angkat bicara mengenai liburan Sang Adik? Seperti apa pula kondisi Ricis yang banyak disebutkan melakukan liburan untuk healing pasca bertemu langsung dengan Sang Suami Tegurian di persidangan. Selamat menikmati. Di tengah kehebohan perahara rumah tangga Ricis, yang cukup menghebohkan lainnya adalah beredar kabar yang menyebutkan jika Ricis akan mengganti nama putrinya pasca berpisah. Kabar tersebut bahkan diperkuat Ricis dengan tiba-tiba saja membubuhkan salah satu nama pilihan warganet, diduga sebagai nama yang akan dipilihnya untuk Sang Buah Hati nanti. Banyak nama baru untuk Moana dari warga TikTok, Maulana Morena, Maulida, entah siapa lagi. Untuk Maulana, kesayangan netizen sehat dan bahagia terus ya sayang. Lantas hal apakah sebenarnya yang dimaksudkan Ricis dengan diduga akan mengganti nama? Benarkah pula hal ini bertujuan untuk melupakan segala kenangan, baik kenangan buruknya atau kenangan manisnya bersama Sang Suami yang kurang lebih baru dinikahinya selama dua tahun tersebut? Sementara itu yang cukup mengejutkan lagi, memang dalam prahara biduk rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Teku Rian, cukup banyak kebingungan yang terjadi. Diungkapkan oleh kuasa hukum Rian sebelumnya, komunikasi kliennya Rian dan sang istri masih berjalan baik. Namun dari akun media sosialnya, Rian banyak mengunggah berbagai kalimat yang seolah memperlihatkan suasana hatinya yang sedang berusaha keras mendapatkan sang istri kembali kepelukannya. Lantas benarkah hal ini seolah merupakan sikap Rian yang sudah ikhlas melepaskan Ricis? Udah pasti mbak, istri yang disayangin, anak yang dicintain, sekarang mengugat cerai, galaunya minta ampun. Saya pun juga hampir tiap malam ditelepon, diminta tolong buat ngobrol doang. Tapi ya sudah lah, itu satu konsekuensi yang biasa. Dan Rian itu kan usianya berapa? Kalian tahu? 21. Wah, sih relatif muda kan? Iya kan? Iya kan? Kalau bimbang, kalau galau, dan ini tidak ada pengalaman sama sekali menghadapi persoalan-persoalan hidup seperti ini. Lain seperti abang-abang saya di sebelah-sebelah ini, jam terbangnya luar biasa semua gitu ya kan? Kalau telpon mungkin tidak, mungkin telpon. Tapi WhatsApp-an terus. Aku mau ajak Mona keluar, gimana? Kamu apa kabar? Ya, biasa lah gitu loh. Ya, memang sih tanggapannya sih agak sedikit ini ya, menurut saya sih ya biasa aja lah gitu loh. Kalau kita kan sama istri, sama Anu kan, eh sayang di mana gitu ya kan? Ya itu, hal-hal itu mungkin belum lah. Perlu waktu buat mereka berdua. Tapi kan, bahwasannya, Rian selalu berusaha memberikan baju, memberikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, segala macem gitu loh. Mengajak untuk juga bicara gitu loh. Jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan gitu loh. Tapi lagi-lagi, karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan, tentunya effort dan usahanya Rian harus lebih giat lagi. Di lain sisi, pasca persidangan mediasi sebelumnya, Rian yang ditemui saat menghadiri acara launching film yang diperankan oleh rekannya, memang menyebutkan, dirinya tetap akan mengusahakan hal apapun, agar biduk rumah tangganya dengan rici tak bercerai berai. Lantas benarkah hal ini yang ditangkap oleh pakar mikro ekspresi melihat pernyataan Rian? Ataukah menurut pakar ekspresi, Rian lah yang sedang bermain peran. Diduga untuk mendorong masyarakat mengkambing hitamkan ricis dalam permasalahan ini. Doain aja, doain antar baik. Yang penting jangan sama jadi cita lagi. Terima kasih, bang. Pak, untuk komunikasi sekarang, ya doain aja ya, biar gak ada musuh-musuh, biar gak ada baik-baik gitu semuanya. Siapa, bang? Beri masih gitu ya gitu. Permisi, maaf. Maaf, maaf. Bang Rian, melihat ricis masih ngotot buat bercerai, gimana pak? Terakhir, pertanyaan terakhir. Masih ngotot buat bercerai, gimana pak? Cuk, thank you, cuk ya. Bang Rian, nanti pulang rumah mana, bang Rian? Doanya, bang Rian, doanya. Atas. Bang, mau anda gimana? Ciasat semuanya ya. Oke, bang Rian, terima kasih. Bangan terus berjuang, kak. Pasti, pasti. Siap, bang. Banyak doa baik buat bang Rian. Iya, makasih ya. Akan terus berusaha, bang? Iya, doain ya. Oke, makasih bang Rian. Buat saya, senyumnya Rian, itu senyum yang tanda petik cukup konsisten ya, dari waktu ke waktu. Dari interview-interview sebelumnya juga, dia selalu menampilkan senyuman, dengan ya, doain aja. Kata-katanya selalu sama, doain aja, bener ya, doain aja gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan, itu adalah sebuah bentuk sebagai avoidance dia. Cara dia menghindar, sebetulnya dengan pertanyaan. Dengan nebar senyum. Ya, yang kita hadapin bukan orang yang baru loh, berhadapan dengan publik. Bukan orang yang baru loh, berhadapan dengan kamera gitu ya. Jadi buat saya, Rian itu sudah cukup terlatih untuk menutup sebetulnya apa yang dia rasakan. Nah, ditampilkan dengan apa? Senyum, 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 senyum. Jauh dengan jawaban sama, terus berulang. Kenapa perlu kemudian, kemudian Rian tidak benar-benar pernah memberikan sebuah statement yang bahkan sederhana. Jadinya pisah gitu misalnya gitu. Nah, sudah jelas, iya atau tidak, tinggal jawab iya atau tidak. Dari pihaknya dia misalnya. Ataupun misalnya saya sih pengennya lanjut misalnya. Tapi kan tidak. Jadi buat saya, Rian itu adalah salah satu pihak yang justru menyembunyikan sesuatu yang paling dalam salah satunya. Jadi, kalau baik-baik saja, ini koin utamanya. Kalau baik-baik saja, Rian tidak akan diem saja. Tidak akan tebar senyum-senyum kita doang. Kalau baik-baik saja, dia akan jawab. Baik-baik saja. Kita akan dalam tahap mediasi, dan insya Allah, seminggu lagi ada kabar baik bahwa kita sudah jalan bareng lagi. Sementara itu, dalam momen persidangan sebelumnya, diketahui persidangan dengan agenda mediasi tersebut berjalan cukup dramatis. Pas cari cista kuasa menitikan air matanya, demikian hal yang sama juga dirasakan Rian. Lantas, seperti apa pula momen-momen dramatis tersebut? Apa pula sebenarnya yang membuat Rijis tak bisa menahan air matanya untuk jatuh? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Saksikan Intense Investigasi 5 kali sehari, hanya di YouTube channel Intense Investigasi. Ya, seperti diketahui sebelumnya, persidangan Perdana Tekurian dan Ria Rijis kemarin bisa dibilang menjadi momen yang cukup dramatis, manakala keduanya sama-sama menitikan air mata saat kembali dipertemukan. Mata Rijis tampak masih berlinang air mata hingga harus diseka? Hal yang sama juga terjadi kepada Rian, di mana ia keluar dengan mata yang sembab saat tertangkap kamera awak media yang telah menunggunya sedari tadi. Benarkah dari kesedihannya menggambarkan Rijis yang belum siap menapaki perpisahannya dengan Tekurian? Terima kasih telah menonton! menonton! Terima kasih kawan! Pak thinking! Percambangan! Berharovastik! Bermedן! Dari situ kak! Kasih ruang dong! Kasih ruang dong! Masih jalan dulu. Masih jalan dulu ya Pak efforts! Masih dari... Dari pihak. M sounds Bak! Tidak ada yang alot sebenarnya Tapi dari hati ke hati selalu Saya sampaikan Ria juga ditanya Latar belakangnya, Rian pun juga diberikan Kesempatan untuk menjelaskan semua Jadi mereka bertukar pikiran Dan di ruang mediasi itu hanya mereka bertiga Dengan Hakim Mediatur Ada hakinan untuk mediasi di luar persidangan? Pastilah, seperti yang saya janjikan kemarin Saya sudah dapat kontaknya, saya sudah ketemu fisik dengan pengacaranya Bang Iran dan Bang Hendra Insya Allah dalam waktu dekat Tanpa kehadiran Rian dan Rijis Kami akan melakukan perdamaian Tidak ada kesulitan apapun itu Pokoknya mau doanya saja agar ada kelancaran Yang namanya juga mediasi Itu saja mungkin yang saya sampaikan Untuk selidiknya saya minta tolong Saya serahkan semua ke Abang saya, kewasa hukum saya, Mas Lidi Mohon doanya ya Kita minta doanya saja ya, teman-teman Amin Yang lancar saja ya Yang baik-baik saja doanya ya Semoga lancar Bang Haji, bang Haji, bisa ambil mobil Bang Dian, pangan nggak? Pangan nggak sama anak? Bang Dian Awas nabrak, awas nabrak, awas nabrak Awas nabrak, awas nabrak Gimana Bang Dian? Permisi Mas Awas nabrak Sementara itu pasca momen mediasi tersebut Pihak pengadilan agama Jakarta Selatan Yang diwakilkan oleh humasnya kemarin menyebutkan Proses selanjutnya yang akan dilakukan pasangan Tukurian dan Ria Ricis Adalah menyerahkan hasil laporan mediasi Proses ini akan kembali dilakukan di tanggal 4 Maret 2024 mendatang Atau lebih tepatnya, diberikan waktu selama 2 minggu kebelakang Untuk memikirkan kembali terkait laporan hasil mediasi tersebut Lantas akankah keduanya kembali hadir dalam momen penentu Yang akan menjadi awal perkara mereka disidangkan atau tidak tersebut Hasil mediasi resminya besok di tanggal 4 itu 4 Maret 2024 nanti kan ada laporan mediasi tersebut Dari para pihak ke Majelis Hakim Dari hasil mediasi yang dilakukan di tanggal 19 kemarin itu Nanti dilaporkan di tanggal persidangan tanggal 4 Maret itu Kan bisa jadi, bisa jadi ya Di tengah perjalanan kan dalam jangka waktu berapa lama Berapa 2 minggu kan dari tanggal 19 ke tanggal 4 Maret 2024 Itu kan ada jangka jeda waktu Kan bisa jadi, ada juga beberapa perkara yang Dalam proses mediasi itu gagal atau belum berhasil Tapi tiba di persidangan laporan mediasi itu Berhasil rukun lagi Nah ini kami mengharapkan mudah-mudahan Di tengah perjalanan tersebut Di dalam kurun waktu diberikan 2 minggu tersebut Ada jalan bagi keduanya Yang membolak-balikan hati manusia kan Tuhan ya Allah SWT Mudah-mudahan Kalau mediasi kan keduanya wajib hadir Namun dalam laporan hasil mediasi Memang si yogianya baik prinsip penggugat Maupun tergugat itu hadir, diperintahkan Tetapi kalau sudah diberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Yang kedua-duanya itu dapat Mewakilkan langsung ke kuasa hukumnya Jadi bisa dia tidak hadir secara langsung Karena sudah ada kuasa hukumnya Demikian pula tergugat Sementara itu biduk rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Tegurian Memang diramalkan akan segera berpisah Lantas seperti apa peramal meramalkan rumah tangga Ricis dan Rian ke depan? Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di Youtube Intens Ya jika ditelisik lebih jauh terkait dengan biduk rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Tegurian Dengan proses mediasi yang sudah dinyatakan gagal Dan sikap kekeh Ricis yang terus diperlihatkannya untuk bercerai Tentu banyak yang beranggapan jika pintu perceraian mereka sudah terbuka lebar di depan mata Lantas bagaimanakah peramal melihat kemungkinan biduk rumah tangga Rian dan Ricis ke depan? Benarkah menurut peramal justru akan ada kejadian yang jauh berbeda dengan prediksi kebanyakan orang? Yaitu Ricis akan memaafkan Rian karena aksi tak terduga yang dilakukannya Waktu menunjukkan bahwa perlahan nanti hubungan mereka akan rujuk kembali Akan bersama kembali Kenapa? Karena disini Kak Ricis pun walaupun egonya seperti itu Tapi dia masih kayak sesaat mengingat gitu kisah-kisah yang udah Terus saat dia bersama anaknya kayak kasihannya gitu Jadi buah hati gitu terus gak kumpul lagi sama ayah gitu Terus gak ketawa-ketawa lagi gak kumpul-kumpul lagi Kadang sesaat dia juga melakukan pemikiran seperti itu Nah cuman sekarang dia masih ego kuat dengan ya egonya dia gitu Di titik dimana emang bener-bener Karian disini ada fase dia bener-bener menangis tidak ditutupin rasa kesedihannya Kalau sekarang Karian masih menutupin kesedihan itu Ya sejatinya laki-laki Tapi nanti ada fase dimana kalian tuh Karian tuh kayak bener-bener nangis menyesal Dan kayak please jangan pergi gitu memohon disitulah Ya kalau yang disini Karian masih mau berjuang lah gitu Gimanapun caranya dia harus berjuang Makanya tidak ada kata-kata gak ada kayak penjelasan dimana menyudutkan Kak Ricis sampai sekarang Karena bagaimanapun caranya itu adalah ibu dari anaknya sendiri Dan itu dia harus berjuangkan manusia juga gak ada yang sempurna Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intens Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Dan Sabtu tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore Dan 6 sore Tentunya hanya di Youtube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like Subscribe Share Dan juga komen channel Intens Investigasi Sub indo by broth3rmax